Intro Raja Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Kok jadi mama yang angkat hapenya putri Putri kemana ma Jadi gini Putri itu lagi ngilang sekarang Mama juga gak tau dia kemana Padahal tadi sebelumnya dia itu di kamar Arsila Tapi sekarang dia ngilang gitu aja Gak tau kemana Kok bisa ma Itu gimana ya ngomongnya sama kamu Padahal kan Bima kesini Dia mau nengokin Arsila Mama antar ke kamar putri Tapi pas dia masuk ke kamar Tiba-tiba Bima teriak-teriak gak jelas Dia bilang dia itu melihat putri Tapi digenom sama seseorang Terus tiba-tiba putrinya ngilang Nah yang bisa lihat cuman Bima Mama sama papa itu gak bisa lihat Makanya sekarang Bima lagi pergi Ngejar putri katanya Dan papa berusaha tetap ngejar Bima Karena mau tau sebenernya itu ada apa Yaudah ma Kalau gitu aku bilang sekarang ke rumah Iya oke oke Ya Allah Gimana ini Siang pak Iya Tamunya sudah datang pak Ruang meeting juga sudah saya siapkan Kamu cari pak Edo Manager pelaksana Kamu bilang sama dia Tolong gantikan saya di ruang meeting ya Saya harus pulang ke rumah Karena ada besar meeting ya Tolong kamu sampai Tapi pak Tapi pak Aduh Kamunya bisa marah ini Itu kan investor besar dari Jepang Gimana bu Vera Apa yang terjadi sama putri Kenapa putri bisa hilang Sebentar ya Saya mau mengecek dulu Karena Saya merasakan energi lain disini Kok jadi merinding begini ya Rembangnya Rembangnya Mame Terima kasih Sampai ngaget-ngagetin aja Tegel banget sih kamu, pake mukul-mukulin aku Salah sendiri ya, kenapa pake putih-putih begini? Takut aku, serem tau Raja Aduh, serem takut siang-siang kayak gini Eh, tau gak, aku tuh dateng kesini tuh, cuma mau kasih kejutan doang buat kamu loh Kejutan, kejutan, kejutan tuh bukan putih-putih begini Oh ya maaf, kamu mau tau gak kejutannya apa? Nah, eh, tinggiga loh Tadang Kejutan ke gorengan mas, kejutan tuh yang apa kek? Beli ke rumah kamu Iya, 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 iya Eh, saya, saya, saya nyawal, aduh Eh, jauh, bumat Jarin, seng Eh, jauh, jauh, enggak jauh Eh, mas, sampai aku mikir, keluarga sini itu lagi SOS, butuh pertolongan Sampean malah rusuh disini Takutin aja Esok-esok apa sih? Non putri itu Lagi suka ilang-ilangan Takut-takut mas Non putri suka Kebawa dunia lain apa Ini ya Kebawa sama orang yang sudah meninggal Aduh Iya Kasian banget mas Bima Kasian mas Bima Memangnya mas Bima kenapa? Laya kan yang cuma bisa ngeliat Makhluk-makluk kalau saja kan cuma mas Bima Berarti Kalau mbak putri itu sampe masuk ke dunia lain Otomatis kan mas Bima yang nolongin